dulu awal jualan aku berapa porsi kok awal jualan 150 iya di Gang Altsono awal jualan tahun berapa itu 2012 mungkin unik ya iya ini dari tadi kita ngonten penghabisan semua kok jam-jam segini mah emang habis kebanyakan dari jam 9 kan iya semua di sini jam-jam pagi itu pas banget kok udah habis banget kok habis jadi lebih kulitnya itu pasti apain gua lebihnya kok goreng aja sendiri jadi isinya cuma telur sama sayuran gitu ada tiga rasa keju ini nih ada keju ayam telur itu telur ayam ya kok iya cewe coba kok cewe lah hasil telur itu bang iya hasil telur linting nih linting itu diapain kok dilinting dipotong oh nggak dicetak biasanya nggak kalau kita nggak pernah dari dulu nyoba dulu dicetak digoreng megar gitu bangun bangun kebuka omangat makanya enakan dilinting lebih rapi oh iya iya manual ya pak ya iya manual berip kecing om ini telur nih kalau telur ada cirinya gini nih oh iya bener kalau ayam jambu disini tengah oh jambu iya tuh ayam tuh ini nih kalau lagi digoreng ya hmm sehari berapa biji kok bisa laku kok kalau hari biasa 200 lebih lah kalau sabtu minggu lebih dari 300 lebih dari 300 lah ini dulu idenya gimana sih kok golen begini saya mah awalnya montir awalnya montir bis terus mertua pusat kayak gini terus rumahan saya bilang ke mertua kenapa nggak jualan di pinggi jalan aja macam-macam merasa terus kata mertua boleh deh nyoba lah nyari gerobak beli jualan rame saya ikut ikutan dorong doang bantuin mertua ngeliatin ngeliatin ya dari hasilnya tuh lumayan kan ya gede jadi lumayan deh dulu mah lumayan gitu dari sekilo untung sekilo bikin sekilo untung sekilo kebayang deh ya dulu harga 4.000 dulu harga 4.000 akhirnya karena hasilnya lebih gede saya ngomong boleh nggak jualannya itu kerja gimana tinggalin aja akhirnya nyoba berani buka sendiri di asinan gedong dalam tuh di pengus itu udah abis nih kok abis abis ini goreng ada yang disana oke ada yang goreng ada yang ayam ada yang telur kalau yang ayam tuh ada jambulnya ini nih ayam balikin deh nah kalau kalau yang gini nih telur nih telur tuh yang ada cucuk-cucuk gini pinggirannya itu telur tapi yang ada jambulnya jauh itu ya? hehehe jauh-jauh berapa kok? goceng goceng? iya berapa lama ini masak gini kok? 15 apanya? masaknya berapa lama? palingnya 15 menit atau 10 menit itu di cepetin aja 10 menit lah ini harusnya mau goreng terus kok? iya kalau pengen bagus gorengnya digituin tuh balik dibalik jadi merata dibalik terus ya? hehehe bukan pancinya yang dibalik hehehe biar merata matangnya tuh jadi hasilnya bagus warnanya juga bagus rata semua ini muat berapa kok satu panci kok? kali gue goreng 20 ini gendut-gendut ya kok? iya makanya kalau kalau ini apinya kepas tuh hasilnya gini gede kalau apinya kepanasan tuh jadi nggak megar keberangas gitu jadi dari apinya juga ngaruh ya? hehehe makanya kalau pastel tuh nggak bisa kenceng kayak ini kayak apa tahu tahu kan ngegorengnya pakai mawar yaudus gitu kalau ini nggak stabil aja kompor apa apinya jadi kompornya biasa pakai ngantri nih kok? hehehe kayak gini apalagi kalau minggu oh minggu ya? eh kalau minggu iya makanya kebanyakan yang udah tau mah lewat WA pesennya oh ada WA-nya padahal lewat WA ini yang WA-nya kok? iya ngelepon kan entah diambil ini udah mateng deh ya? udah kalau mateng gitu tuh hehehe ini berapa deh? 5 ribuan? mau dong ini udah ada yang punya yang si ibu ini jadinya 9 eh berarti sisa 3 oh ya itu makanya saya jualan ikut mertua kayak gitu terus sampai sekarang kan nggak ada yang nurutin gitu jualan pastel nggak ada terus enakan jadi montir apa begini? enakan dagang enak ya bro eh montir mah duitnya kecil kalau dagang duitnya gede dulu montir buat sepeda motor bis bis gaji berapa dulu kok? gaji berapa dulu? eh jangan ya tersiap kayak enak tau lah jaman dulu gak gaji berapa? ini pake bunuh ya bro ya? sambal kacang biasa pake cawe rawit tapi kebanyakan dari dulu pake sambal kacang jadi sambal kacang ibu maaf terimakasih oh iya bentar kak oh ini sambal kacang ya bro? iya sambal kacang tinggal begini lagi ini ini yang pesen banyak belum diambil-ambil oh itu pesenan kok? iya berapa pesen itu? itu 25 mentahnya 20 matengnya 5 ayam semua itu harga sama mentah-mateng? harga sama iya kalau dibeda-bedanya nanti kebiasaan bener-bener? iya kemarin saya beli 4.000 tiga kak ya? iya iya telur kak ya? gak apa-apa ya? paling laku apa kok? bahasa apa kok? favorit telur sama ayam yang cepet tuh keju ya agak lambat lah tapi yang cepet itu telur sama ayam jadi usaha ini dulu ngeribit dari orang tua ya? mertua 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 kak mamp kak kembalinya kak wah udah bergelapan nih kok hahaha 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 malu 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 hahaha udah 5 juta loh ngeri kotaknya guys aduh ini buat apa lagi kok? nah ini mah yaudah sisanya bisa dipakai besok kok? biasa kalau ada sisa gini masukin freezer besok bisa dipakai tapi kak kalau soun gak bisa basi kalau ini masih bisa dipakai masukin freezer ini rasanya manis kok? asin gurih 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 asin kaya pangsit gurih gitu tapi pikir sini kok? iya semua ngadonin jam 4 subuh mulai ngadonin semua nih jam 4 subuh beres jam 6 langsung jam 7 ke sini biasa kaya adonan donat gitu ya? ini hampir sama adonan ini apa? molen 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 yang manis ya? ini gurih pake pecin pecin kan? hahaha jadi ini jualannya namanya apa kok? apa? jualannya namanya apa? pastel pastel apa? pastel ya itu pastel koriki yang dikasih pastel koriki ya? iya jualannya gimana kok? di Jalan Surya Kencana pintu masuk mega suara aja masuk mega suara? iya maka dari jam berapa kok? dari jam 8 jam 8 jam 8 tuh beberes jam 9 udah ready pernah paling cepet habis berapa jam kok? saya paling cepet dagang sampai jam 2 setengah 2 jam 2 3 jam doang habis? iya lu tanya udah tau dia dia udah sering dia mah hahaha paling biasa dapet berapa kok? kalau hari biasa saya paling 200 200 piece kalau hari biasa 1 minggu di atas segitu 2 kali lipat lah 400 piece nah paling goceng nah goceng lah hahaha jadi bener enakan ini ya kok ya? iya makanya lebih nyantai juga terus lebih cepet abisnya terus enak aja gitu bisa berjualan sama keluarga biasa kalau sabtu minggu anak istri ya? iya kalau di suapin ya? kalau makan sabtu minggu di suapin saya sama bini oh ini belum makan nih iya saya suapin dah? jangan dah ini bocah nih anak nih paling besar suka ngebantin kalau liburan sekolah bisa lancar gini jualannya gimana kok? maksudnya? kuncinya gimana? lancar ya intinya mah dagangnya ya itu jangan berubah lah rasanya tetep tetep ini apa rasanya tuh jangan dirubah gitu tetep aja kadang-kadang kan orang udah laku dikecilin atau dirubah rasanya kalau kita tetep ya kayak dulu rasa pernah dirubah terus bentuk besar kecilnya tetep gitu stabil lah stabil udah gak pake sisakan ya kok sama ya udah terbiasa jadinya udah terbiasa aja intinya mah jualan itu tuh letunin aja gitu apa yang kita jual apa tuh letunin? ini maksudnya tepunin tepunin yang penting kita percaya bahwa makanan kita tuh enak itu aja jadi banyak yang balik lagi dong apanya? mau beli? iya intinya ya itu tergantung kitanya sih ya jualan ke satu mesti bersih juga sih jualan kalau gak bersih orang juga ngeliat ah geli kotor gitu ya orangnya males ini yang pesen buat acara bako? kalau gini-gini nih kebanyakan bak sembahyang eh sembahyang kalau nih dari tadi ini banyak makanya besok nih besok ada pesanan tuh ada yang 50 ada yang 30 ada yang 40 besok tapi jam-jamnya bentrok ada yang jam 10 jam 11 itu bayangin aja bikin 50 dari jam 8 sampai jam 10 kok bubar gak? makanya bingung saya itu ngaturnya nanti jam 11.30 kok ada motivasi kok buat pedagang-pedagang kecil kok? yang baru merindis kok motivasinya kok apa ya? motivasinya apa? sama aja kayak tadi cocian tuh om hahaha salik lagi ya hahaha ya itu oke intinya itu aja makasih ya kok oke siap bang kok share terus ya jualannya ayo makasih bang ayo ayo